Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Polisi di Jemberana tangkap 3 pencuri pompa air di Tambak Korban rugi puluhan juta rupiah Intro Peternak ayam keluhkan harga pakan ternak yang mahal Akibatnya harga telur ayam melambung tinggi Intro Pemerintah berencana memberi subsidi jagung sebagai pakan ternak Diharapkan harga telur ayam bisa turun Intro Pedagang dan pembeli telah mengeluhkan harga telur yang terus naik Belum banyak yang bisa dilakukan pedagang dan pembeli Selain hanya bisa pasrah dan berusaha menyesuaikan keadaan Salah satunya adalah dengan mensiasati penjualan telur dalam kondisi yang pecah Harapannya pembeli mendapatkan telur dengan harga lebih murah Seperti yang dilakukan salah satu pedagang di pasar Badung Denpasar Dengan hati-hati telur yang dijual disortir terlebih dahulu dengan memisahkan yang pecah dengan telur kondisi bagus Telur dengan kondisi bagus dijual dengan harga pasaran yang kini mulai merangkat naik Sementara telur kondisi pecah akan dijual berdasarkan kesepakatan tawar-benawar antara penjual dan pembeli Tentunya dengan harga yang biasanya lebih murah dari harga telur utuh Pedagang di pasar Badung menjual telur pecah dalam satu bungkus isi lima butir Dihargai sekitar 5 ribu rupiah Telur pecah dikemas hati-hati dalam plastik Kenaikan harga telur ayam dalam sepekan terakhir memberikan dampak Bagi warga, terutama mereka yang bergantung pada komunitas tersebut Mereka pun harus bersiasat agar tidak terlalu berdampak pada pendapatan Itu dibuat jualan atau gimana Pak? Jualan Kalau naik kayak gini gimana Pak jualannya Pak? Ya nanti porsinya digurangin Menyesuaikan ya? Tapi kan gak naik terus mungkin Harapannya Pak sebagai warga terutama yang ini Koksubsi telur, harapannya apa? Standardnya ya biasanya 110,2,2,4 Harapannya apa sekarang Pak? Ya harapnya Moga-moga ya Stabil kita ya Pak? Stabil lagi ya? Iya Harga telur di pasar Badung Denpasar merangkak naik sejak sepekan terakhir Sebelumnya satu kerat telur berisikan 30 butir Dijual dengan harga 52 ribu rupiah Namun kini naik menjadi 55 hingga 57 ribu rupiah per keratnya Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar Harga telur ayam di tingkat peternak naik sejak 7 hari lalu Kenaikan disebabkan karena stok telur berkurang serta naiknya harga pakan jenis rea Bila harga pakan sebelumnya 325 ribu, kini 350 ribu rupiah per sak atau naik 25 ribu rupiah per sak Padahal kebutuhan pakan ayam per hari sebanyak 160 kg atau 3 sak 1 kg Sedangkan 1 sak berisi 50 kg pakan ayam Ya mungkin ini disebabkan karena kekulauan stok juga Tapi di situ pakan juga sekarang terlalu mahal pak Itu harga pakan berapa pak sekarang pak kenaikannya pak? Sekarang pakan persennya itu 350 ribu rupiah pak Sebelumnya berapa pak? Sebelumnya 325 ribu pak Pak untuk harga telur besar per kerat sekarang berapa pak jual pak? Telur besar sekarang di kanan sekarang per keratnya disini diambil 50 ribu pak 50 ribu ya pak Sebelumnya berapa pak? Sebelumnya ya 48, 47 gitu Kalau yang telur sedang berapa pak? Yang sanggung, ini kan ada ayam tanggung, telur tanggung, telur besar, terus polisial Yang sanggung pak? Yang sanggung, pokoknya beda itu beda 2 ribu Kalau yang sanggungnya kalau 46 ribu Yang TBnya 48, kalau supernya 50 gitu Kalau sekarang tanggungnya untuk yang sanggung 48, untuk yang TB 50, untuk yang super 52 gitu pak Mau tidak mau naiknya harga pak akan berimbas pada harga telur Karena peternak tak mau rugi Bila telur ukuran sedang di tingkat peternak sebelumnya, 46 ribu rupiah per kerat Kini 48 ribu rupiah per kerat Telur ukuran besar sebelumnya, 48 ribu rupiah Saat ini 50 ribu rupiah per kerat Sedangkan telur ukuran super sebelumnya 50 ribu rupiah per kerat Kini 52 ribu rupiah per kerat atau naik 2 ribu rupiah setiap keratnya Setiap kerat berisi 30 butir telur Pemberita diharapkan dapat menstabilkan harga pakan ayam petelur Yang kini sangat memberatkan para peternak Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung Pemerintah telah mengidentifikasi penyebab harga telur ayam yang terus melambung tinggi Penteri Perdagangan Jul Kifliasan di Istana Negara Jakarta menyatakan Salah satu penyebabnya adalah banyak pengusaha telur yang bangkrut Sebelumnya harga telur dijual dengan harga yang lebih murah dari ongkos produksinya Sebagian besar indukan ayam telah banyak dipotong Sehingga waktu produksi telur ayam menjadi semakin lama Hal ini ditambah dengan harga pakan ternak ayam yang makin tinggi Untuk itu pemerintah berencana memberikan subsidi pada pakan ternak khususnya jagung Sebesar 1.500 rupiah per kilogram Selama ini banyak sekali pengusaha telur itu yang tutup, bangkrut Karena harganya terlalu murah kemarin Bahkan mau lebaran aja 25.000-26.000 Bangkrut orang Karena dia harganya harus jualnya itu 28.000 Nah oleh karena itu sebagian itu induk-induknya itu diremajakan Potong gitu dan perlu waktu Ya satu, itu perlu waktu Kedua, memang ada beberapa harga seperti jagung Saya dengar pakan naik Itu akan mempengaruhi Nah oleh karena itu tentu harus diambil langkah-langkah Pertama, tentu produksinya ya Saya kira perlu sedikit sebentar lagi juga sudah mulai stabil Kedua, kita lagi diskusikan soal jagung Kalau dulu jagung kalau sampai harganya mahal kan disubsidi pemerintah 1.500 per kilo Nah cuman sekarang kalau andai kata itu nanti kita putuskan Belum, ini lagi akan dibahas Tapi yang disubsidi itu dari petani lokal Pemberian subsidi jagung akan dimatangkan lagi Sebelum nantinya akan diumumkan ke masyarakat Diharapkan dengan pemberian subsidi pakan ternak Harga telur bisa diturunkan Tim Liputan melaporkan dari Jakarta